Halo perkenalkan nama saya Akina, saya hari ini bersama Yoga Nesha akan berbagi sedikit tentang Yoga Barian. Apa itu Yoga Barian? Oke, so kalau kalian tahu jenis Yoga itu ada banyak ya, ada mungkin Hatta, ada Vinyasa, dan lain-lain lagi. Nah, Yoga Barian itu adalah salah satu jenis Yoga yang dibikin di Indonesia yang berdasarkan dari metode Indo Barian. Oke, Indo Barian Method itu adalah salah satu metode fitness, Indonesian workout yang dibikin juga sama orang Indonesia. Oke, pertama-tama aku jelasin dulu apa sih Indo Barian itu. Oke, Indo Barian itu pelatihan fisik, pelatihan fisik sebenarnya yang awalnya dibikin dari creatur-nya adalah Verdi Bawanta. Oke, awalnya dia punya cedera di ligamen, dia dari disiplin bela diri, bela diri capoeira. Dia punya cedera ligamen, dan dia mencari alternatif pelatihan lain yang bisa disebut sebagai mungkin healing. Healing workout, healing fitness, or whatever disebutnya gitu. Jadi dia ciptakanlah Indo Barian Method ini. Awalnya latihannya kalisthenic, jadi banyak pakai body weight, seperti upper body-nya yang lebih dilatih, seperti pull up, muscle up, dan lain-lain. Lama-lama beliau juga praktisioner meditasi, dan juga belajar yoga. Makanya semua itu dikombinasikan dengan pelatihan Indo Barian juga, akhirnya jadilah Indo Barian ini pelatihan body, mind, and spirit. Jadi kita juga melatih bukan dari aspek cuma fisik, tapi juga mind and spirit. Jadi spiritualnya juga kita latih. Nah, mengapa terciptain Yoga Barian ini? Karena kita pengen orang itu yang latihan fitness, itu juga belajar how to breathe, bagaimana cara bernafas yang baik, yang benar. Dan juga mungkin orang yang biasa praktis yoga asana, juga lebih masuk ke fitness levelnya. Karena kadang-kadang orang yang latihan asana yoga, pengennya yang chill aja gitu, nggak mau ngelatih big muscle-nya. Nah, begitu juga yang orang biasanya fitness yang tough, mereka menurut mereka latihan yoga itu tuh feminim dan lemah gitu. Jadinya kenapa ada Yoga Barian di sini? Kita pengen menemukan yang high intensity fitness and yoga itu di tengah gitu. Karena di Indo Barian sendiri itu, kita juga praktis meditation, kita praktis breathing, kita korporat, kita menyatukan semua pergerakan itu kalau bisa kita sadari nafasnya. Bahkan kadang saat kita mungkin dengan angkat beban, kadang-kadang kita juga menyadari 100% gitu loh, 100% aware sama apa yang kita lakuin gitu. Jadi Yoga Barian sendiri itu ada sekuensinya, tapi lebih kepada konsep di mana orang itu bisa menyadari apa yang mereka lakukan dan bisa mengaplikasikan apa yang dilatih di kehidupan sehari-hari gitu. Seperti breathing, flexibility itu juga penting, jadi lebih ke functional-nya dan lebih ke movement-nya di kehidupan sehari-hari gitu. Di Indo Barian Method, itu kita pengen mengambil essence dari yoga, oke. Yang mana adalah, ya itu tadi, pelatihan body, mind, and spirit. Jadi semua itu bisa di aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, so konsepnya Indo Barian itu adalah kita pengen mengambil essence-nya yoga, di mana di situ kita harus melatih disiplin kita. Secara fisik, secara mental, secara spiritual, gitu. Jadi di Indo Barian Method ini kita juga punya five principle, atau five ways Indo Barian, lima disiplin Indo Barian. Yang pertama itu adalah, don't judge. Itu yang paling penting, kita gak boleh men-judge apapun yang baru kita ketemuin, apapun yang kita lihat. Don't judge even yourself. Jangan juga men-judge bahkan diri kita sendiri. Oke, yang kedua adalah, 10 to 15 minutes meditation or breathing. Hanya menyadari nafas kita, karena kadang kita paling suka lupa sama pemberian yang gratis ini, yang adalah nafas kita. Yang ketiga adalah, 10 to 20 minutes workout, atau olahraga. Cuma 10 sampai 15 menit aja. Nah, salah satunya yoga barian ini, paling it takes only, dia cuma butuh sekitar 10 menit, sampai 15 menit aja. Yang penting, setiap hari kita itu melatih fisik kita, tubuh kita. Jadi otot-ototnya diaktifkan, supaya oksigen dan peredaran darahnya itu lancar. Yang keempat, adalah alkaline diet. Nah, ini yang juga salah satu paling penting, esensial, kalau kita mau badan kita itu, fungsinya bekerja dengan maksimal. Oke, karena 72 persen dari tubuh kita itu adalah air, makanya kita harus makan yang banyak mengandung air, supaya fungsinya lebih maksimal. Seperti kalau kata guru saya, kita punya mobil, Ferrari, tapi kita isinya premium, bensinnya. Bisa sih jalan, tapi dia nggak akan maksimal kerjanya. Nah, kayak badan kita, kalau misalkan kita 72 persen air, jadi kita harus banyak makan yang alkaline, atau mengandung pH bahasanya yang tinggi. Kurangi yang banyak asamnya, kayak misalkan red meat, chicken sih masih less acidic, jadi banyak sayur, banyak buah, gitu. Nah, yang terakhir adalah attached to nature. Attached to nature adalah kita harus lebih dekat dengan alam. Alam itu nggak harus kita pergi ke hutan, atau kita harus meditasi di luar, nggak juga. Tapi kita harus menyadari keadaan sekitar, kayak misalkan cuma ada pohon sedikit, kita pegang aja, kita serap energinya dari pohon, dari yang hidup juga, supaya bisa memberikan kita juga energi balik ke kita, gitu. Oke, jadi itulah kurang lebih sedikit banyaknya soal yoga barian dan indo barian. Terima kasih udah nonton, dan please dong kasih komen di bawah, dan kasih mungkin mau bertanya sesuatu sama aku soal yoga barian, soal indo barian, atau mungkin soal diet, menikmati semuanya, tolong di subscribe juga, dan thank you! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya!